Forza Milan Karena Paulo Maldini dan Ricky Masara belum menetangani kontrak baru bersama Milan Tentunya juga ini relasi-relasi dan rumor transfer yang beredar ini Masih mengembang di atas dan tidak bisa diselesaikan ke bawah Tentunya juga bahwasannya rumor-rumor ini masih sebatas rumor Belum tentu dijalankan oleh semua kewenangan manajemen Milan sepenuhnya Akan tetapi ini bisa pertanda bahwasannya Paulo Maldini dan Ricky Masara ingin mendapatkan suatu kebebasan dalam transfer kali ini Karena ingin membangun squad yang lebih kompetitif di musim 2022-2003 Karena menurut mereka berdua Karena menurut mereka berdua bahwasannya kebebasan dalam memiliki transfer hak mereka Dan bisa menentukan tim ini lebih kompetitif atau tidaknya Tentunya ini pertolongan besar bahwasannya kita tahu Transfer-transfer magic ala Maldini dan Ricky Masara Menghadirkan sebuah pemain hebat seperti Tio Hernandez yang kita tahu Dua musim ini mengalami kenaikan signifikan dalam segi biaya transfer dan segi pengeluaran untuk mendapatkan Tio Hernandez Tetapi Milan not for sale bagi Tio Hernandez sendiri Tentunya juga ini kabar buruk Apabila Ricky Masara dan Pak Loma Maldini tidak bisa bergabung lagi di musim depan Akan berakibat fatal bagi Milan sendiri Dan tentunya kita akan kembali seperti masa-masa kelang Kita doakan saja semoga para manajemen Redbit Capital Bisa memahami kondisi ini dan bisa menyetujui transfer tentang rumor-rumor yang berdedar ini Bisa mengusulkan rumor transfer ini deal kepada Milan Tentunya juga pembaruan secepatnya bisa diaminkan oleh manajemen kepada Maldini dan Ricky Masara Tentunya juga ini akan membuat sebuah Milan kompetitif lebih Dan bisa bersaing dalam mempertahankan tiga hal untuk musim depan Yaitu mempertahankan skudeto Meraih poin sebanyak mungkin dan bisa bertengger di empat besar Tentunya juga ini modal penting bagi Milan sendiri Kita tahu bahwasannya kita musim 2022-2023 dekat dengan Piala Dunia Kita tahu bahwasannya pilihan pemain yang dilakukan melini secara cermat Bisa menghasil pemain-pemain yang dibutuhkan untuk 6 bulan ke depan Dan tentunya 6 bulan lagi di musim di Januari ini bisa dimahatkan untuk Milan meraih poin sebanyak-banyaknya Apabila mandek di 6 bulan ini ternyata cedera ini adalah pertolongan besar bagi Maldini Tentunya kita doakan semoga transfer ini menjadi pilihan Maldini dan bisa berkompetitif selama 6 bulan ke depan Karena terdapat Piala Dunia Dan tentunya juga ini bisa berakibat pada para pemain mental Milan sendiri jika Rigi Masara dan Paul Maldini meninggalkan klub tercinta kita AC Milan Tentunya kita harap melihat dengan adanya video ini Semoga teman-teman Milan Esti bisa mendapatkan aminkan doanya Semoga bisa memperbarui bersama Milan ini Hiki Masara dan Paul Maldini tetap di AC Milan Dan kapal kedua ada kedekatan tentang Marcelo back kiri Real Madrid Yang dimana beberapa bulan yang lalu kita tahu Paul Maldini berfoto bersama Marcelo Dan tentunya ini dirumorkan bahwasannya Marcelo bisa pergi ke AC Milan Dengan estimasi gaji sebesar 5 juta Saya mohon maaf Estimasi dari main sendiri 3 juta Dan pemain Marcelo sendiri meminta 5 juta Kita tahu kita butuh pemain pengalaman seperti Marcelo Dan kita tahu DNA Liga Champions terdapat di Marcelo Tentunya ini juga bisa menjadi motivasi di sebelah kiri Dan bisa menjadi mentor bagi Theo Hernandez Yang tidak mempunyai lapis seperti pemain berpengalaman Tentunya juga ini bisa menjadi mental baja yang bisa diteluarkan melalui Marcelo dan Ibrahimovic tentunya Dan lagi ada kabar ketiga Yang ini lalu sekarang ini pemilik Milan ini Yang sebelumnya mengkritik bahwasannya seri A sama dengan seri B Kita tahu Liga seri A ini sudah ketinggalan dimana Kita tahu elite management mempunyai banyak-banyak uang Tetapi tidak mengenggarkan karena terkendala dari final silver play Kita tahu bahwasannya kita lihat bisa juga membuang uang demi pemain ini Dan itu karena ada regulasi di seri A Tentunya juga ini bisa menghambat para pemain di Liga seri A Tentunya khususnya Milan bisa sedikit menurunkan tensinya Dan bisa membuat perbedaan-perbedaan di liga kompetitif Eropa lainnya Tentunya juga apabila ini diteruskan Kata Paolo Scaroni Liga Italia akan terbelakang dari liga-liga yang sudah maju Tentunya juga kita tahu Liga Italia berada di posisi keempat Sementara di Liga Perancis kita di posisi ketiga Jadi sebagai campukan saja bahwasannya Beberapa tahun yang lalu Kita tahu Liga seri A itu ada di posisi kedua Yang dimana posisi pertama tetap Liga Inggris Dan sekarang kebalikannya bahwasannya Di posisi pertama dari Liga Inggris Kedua Liga Spanyol Yang ketiga Liga Perancis Yang keempat berulang Italia Tentunya ini menjadi pemikiran kita bersama Club-club seri A Tetus Paolo Scaroni Tentunya juga ini sebagai campuk di transfer ini Tentunya bagi kunci Milan ada di Ricky Masara dan Paolo Malini Semoga saja dengan dua orang ini diperbarui Dan bisa mendapatkan transfer-transfer di pemain di bulan Juli ini Dan tentunya di bulan depan Kita tahu tanggal 4 Juli Terhadap ada pemain-pemain baru Seperti Pobaga dan Yasin Adli Yang baru bergabung dari masa peminjaman Sekian video dari Milan ada di hati Terima kasih sudah menonton video ini Dan selamat berakhir pekan dan berhormat minggu Sampai jumpa di video selanjutnya Forza Milan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini